Sebelum kita mulai, gue punya hadiah buat lo Apa tuh hadiah? Gue ketengah nih Tadi kan lo sebenernya udah sempet mention-mention dikit tentang proses lo masuk lah Oh iya Gara-gara taroan tuh bener, itu jangan-jangan cuman lo biar kita ketawa aja atau gimana sih Emang gaji berapa sih? Enjing! Ini gue gak tau nih mau disebut apa gak nih Terus tau-tau gue masuk, jam 9 teng ternyata gue masuk gitu Terus dia udah gini dong, udah gini nih Ini sih ada satu alasan yang kalo misalnya gue bicarain gue kayaknya bisa masuk penjara deh Tapi yaudahlah ya Murs Fam, enjing ini spesial buat lo Selamat datang di Murs Room, kerja terus mati di belakangan Bersama gue Andri Dan ini guest sebenernya Aduh gak akan ada inspirasi dan motivasinya sih Undang juga karena kemarin rame aja Namanya ini lucu, ngakuin nama gue namanya Revo dan Fauna Cuman kan Revo dan Fauna itu kan kayak acara TV jaman TVRI ya Flora dan Fauna Sebenernya nama lo siapa sih? Revo Ramadhan Revo Ramadhan Nama lo bagus Revo Ramadhan Kenapa? Ada Faunanya Fauna kan artinya binatang kan? Iya sih Hewan Iya sih, biar ditanya aja sama lo Jadi cerita nyata gue udah selesai nih Oh gitu Nah ini dong, kita butuh ceritanya Siapa tau lo ada filosofinya gitu kan Di balik nama Sebelum kita mulai, gue punya hadiah buat lo Apa tuh hadiahnya? Gue ke tengah nih Oke Anjir Muka gue Itu lucu sih, itu lucu Lu print dimana cuy? Mau gak? Hah? Kalau mau gue udah ngeprint juga satu lagi Boleh, 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 boleh Dia niat banget bos Muka gue di print Ngomong-ngomong soal investasi Jangan lupa dibibit Padahal kita gak dituntut buat adlips dulu Ini lucu banget sih Lu print dimana ini? Di rumah sebelum berangkat Gak bisa berdiri kalo kayak gitu Ya gue disini deh, biar lo ngomongnya ada dua Gue kayak ngomong-ngomong diri gue sendiri Jadi gimana nih Andri? Gitu Itu, stiker-stiker itu Bekas paket lo Robek-robek Astaga Niat banget Terus itu kaos juga jangan bilang Kaos kodian lo baru beli Iya Tapi jelek bahannya Gak ini ya Gak combat Biasa kan suka dibang-bang gitu Cotton combat 20S, 30S Ini balik-balik bilang gini Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum dulu Ya Balik lagi nih, kenapa namanya Revo dan Fauna? Nama lo Revo Ramadan Tapi ada Faunanya Jadi ceritanya kan Cerita sebenar-benarnya gue itu kan suka jahit Ah jahit? Ngejahit Jahit apa? Keributan Menjahit Oke, baju? Menjahit asmara Ngejahit baju Biasanya suka ngomong gitu jomblo tuh Kayak ini baju Baju ini kan gue custom Gue jahit sendiri Jelek sih tapi keren kan? Oh iya sih Lu tuh jahit sendiri? Lu bajar-jahit dari mana? Emak gue Oh, mesin jahitnya singer? Gitaris Paterpulai Mesin jahit Ya udah terus gue kan suka bikin Kayak ada apa namanya Dulu tuh Topeng-topengnya hewan gitu kan Terus gue pengen bikin aja Ah bikin ah iseng jahit gitu Terus Jadi kucing nih gitu Itu kain dari kain kan? Dari kain iya Dari kucing Jadi buat mata kucing gitu Gue pengen jadi catwoman dulunya Catwoman? Iya Fetishnya aneh Terus Terus daripada gak kepake Mending gue bikin band Revo dan Fauna gitu Lu bikin band Tapi gak ada yang mau jadi personil gue Nah itu dia kan Jadi gue sendiri Nah itu gini Biasanya kan Kayaknya Alvin and the Chipmong Iya kan? Ternyata kan ada Ada Simon, ada Theodore, ada saudaranya kan Lu sendiri sebenarnya ini Sendiri Terus Ada temen-temen SMA gue Gue pengen main sama temen-temen SMA gue Cuman mereka pada sibuk kan Yaudah gue kasih kegiatan aja Kalo misalnya ada manggung Jadi kita tetep bisa nongkrong Tapi dia pake topeng-topeng hewan Oh Jadi fauna Jadi faunanya Iya Jadi muka mereka gak keliatan tuh Gak malu Malu katanya Lu doang yang keliatan Iya Berarti lu yang mencuri popularitas lu doang nih Iya Kasian temen lu sih Memang Tapi kan dia jadi nongkrong sama gue Oh gitu Oh itu sejarahnya Terus lu manggung Zaman SMA lu tuh manggung dari mana ke mana Pinggir jalan Atau Cafe atau Apa Kalo SMA Belum pernah manggung Kenapa Kenapa Belum pernah manggung Siapa yang mau ngundang aja Kan tadi bisa kan lu ke jalanan gitu Tenda-tenda banyak tuh kan Manggung Itu namanya manggung Iya kan Manggung kan Iya Ya walaupun gak di gubris kadang-kadang Dikasihnya seribu gitu ya Kalo seribu anang gua OP Koinan 200 Iya Begitu Lu SMA gak manggung Cuman berarti lu mulai manggung kapan nih SMA tuh udah manggung sebenernya Cuman Kita bikin band lomba Waktu SMA Oh ikut lomba Lomba band SMA Pensi-pensi gitu Juga ikut Cari duit SMA udah mata duitan ya Cuman kan biasa nih katanya Kalo anak band gua cewek-cewek pada ini nih Ya kan Ngerhubungin Ya kan Lu kayak gitu juga Lu liatnya kelakuan gua Siapa yang mau ngerhubungin gua Iya juga sih Gua tanya Kamu lebih suka Spongebob sama Patrick Ya lari lah orang Lu batin tadi bilang umur 24 24 Lu udah pernah pacaran? Udah Udah pernah? Oh gua kirain Alhamdulillah Ada yang mau Iya ada yang mau Soalnya gini kalo misalnya ada orang nih Sampai umur 25 Dia belum pernah pacaran Berarti kan dia jomblo Jomblo perak tuh Perak? Iya Perayaan jomblo perak Terus? Iya Gua pikir lu kayak gitu Dengan kelakuan lu kayak gini Ternyata enggak ya? Kok jaman gua belum ada jomblo perak ya? Ya mungkin karena lu belum ngalamin kan Udah lewat dari 25 ya? Gua mah udah Tahun ini 40 tahun gua Eh buset Ya om Udah umur 40 Gua yang paling tua disini Nah 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 cuma gini Jadi lu kuliah Mulai ngeband seriusin nih? Atau gimana? Sebenernya nah ini itu Waktu itu ada tugas kuliah Tugas kuliah itu terus bikin electronic music Nah Electronic music? Oke Ini cikal bakalnya EDM atau gimana? Cikal bakalnya Revenant Fauna Oh Awalnya Nah terus abis itu Gua dari SMA udah suka jahit Terus suka apa gitu Terus Ah ntar dulu deh bikin lagunya Terus pas kuliah Terus disuruh bikin lagu Bikin 3 lagu 3 lagu Elektronik Ya udah gua bikin Gak taunya pas hari H nya itu Ujian itu Itu tugas akhir tuh Kok lu gak tau sih kalo lu mau ujian? Gua lu tanya Gua aja gak tau gua siapa Tapi lu bikin lagu Tapi lu gak tau tuh mau ujian Gimana sih? Iya gua lupa banget kalo itu ujian Terus ternyata disuruh isi vokal Terus pas gua mau present gitu Set Vokalnya belum ada Yaudah mas Beri saya waktu 3 menit Saya ke WC Saya take vokal Habis itu balik lagi Oke Yaudah itu Aku mau end Aku udah bisa goreng naga sendiri Di WC gue gitu tuh Itu lagu yang lu spontan aja tuh dapet Iya di WC Terus abis itu gua nyanyi Terus abis itu gua gini Ini mas lagunya udah jadi Present Terus katanya gini Kamu bikin lagu bercanda ya? Enggak mas serius Kamu saya kasih nilai bercanda aja ya? Enjik Itu dosen nih? Iya Terus gua bilang Yaudah enjik Gua pikir bercanda kan Gak taunya bener enjik F nilai gua Maksud Gara-gara lu bikin lagu lucu Iya Emang dia pengen lagunya gimana sih? Enggak tau Hah? Kayaknya yang liriknya bahasa Inggris Liriknya bahasa Inggris I want and max I want and max Lu kuliah dimana sih sebenernya? SAE SAE School of Audio Engineer Bahasa Inggris Bahasa Inggris Jadi harusnya gua Lu pake bahasanya Indonesia I am Inggris bro Jadi lu lulus kah kuliah sebenernya nih? Lulus Alhamdulillah Lulus? Berapa tahun? 3 tahun Kok bisa 3 tahun? Kan D3 Oh D3 DDD Iya DDD iya juga sih Tunggu 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 Bentar Lu lulus tadi kan lu bilang lu ujian Lu F Itu ujian akhir? Itu semester 4 Oh semester 4 2018 Mulang dong kalo F Gua mohon-mohon Mas maaf banget mas Jadi jangan ya jangan bercanda gitu C dapetnya Oh nilai ini lah ya Nilai KKM Belas kasihan lah ya Aman Lu lulus kuliah lu ambil ini kan? Berarti audio engineer lu Audio Lulus kuliah kerja lu ngapain jadinya? Kelar tuh awalnya luntang lantung dulu Anak band dulu Anak band Lu seniman Lu merasa diri lu seniman nih? Enggak lagi Enggak lagi Seniman Enggak ingat Inggris Seniman Artman 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 Seniman kan lu merasa diri lu seniman Luntang lantung Iya Kasian sama bapak lu lu Iya sih Tapi kan gua bayarin dia first media Jadi aman Internetnya Internetnya putus-putus Iya sih Harus marah dulu baru connect Baru-marah dulu baru connect ya Kalo engga berminggu-minggu juga ga diladenin Apa parabolanya ya Satelit Ya gitu lah Ya terus Jadi lu ga kerja kantoran tuh Abis dulu sudah Luntang lantung Ngeband atau Gimana sih? Gua ga jelas Karir lu tuh gimana gitu Gua juga ga tau lagi Tapi awalnya anak band dulu Gua ngisi weddingan Lu nyanyi? Enggak main saksofon Main saksofon Multi instrumentalist bro Inggris Udah kayak Kenny G Kayak Niji ya Kayak Niji ya Terus 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 jadi anak band Terus ngikut Selebgram-selebgram Misalnya ada yang mau ada siksofon gitu Terus Terus itu mulai masuk karena Ada band-band indie gitu Gua bantuin Abis itu Pandemi Is dead kan Kita mati bro Kita nggape duit Oh gitu Lu berarti 2020 Lu itu tuh Diam aja udah di rumah gak sih Nggak apa-apa Abis itu Masuklah ke kantor Masih Keren averagingnya Di kantor ini nih Berarti ini kantor yang Lu ini nih Yang lu bikin heboh itu Ruang gulak gitu tuh Oh iya Ruang gulak gitu Ruang gulak ya Tadi kan lu sebenernya udah sempet Mention-mention dikit Tentang proses lu masuk Oh iya Gara-gara taroan tuh bener Jangan-jangan cuman Lu biar kita ketawa aja Atau gimana sih Beneran Beneran gue Diterima gara-gara taroan Jadi Beneran Jadi ada temen gue Namanya Torik Temen SD gue Nama lengkapnya Torik Riza Bahri Torik Tarik Tarik apa Torik ya Gakau deh pokoknya kan Orang Padang dia Torik Kok lu mainin suku-sukuan sih Emang orang Padang dia Gak sama sih Torik Riza Bahri Torik Riza Bahri Oke kita udah tersambung dengan Torik Kalau Torik Nama bapaknya Riza Bahri Iya Biasanya gitu Itu temen SD gue Terus abis itu kayak Eh dong lu Masuk kantor Lu kan gak ngapa-ngapain Temen lu Torik ini Kerja Kantoran Enggak Tapi suruh lu ngantor Iya Dia nganggur Dia nganggur Ini jolan sayur sebenernya di rumahnya Beneran gue Jolan sayur Beneran jolan sayur Sayur rumahan gitu Sayur mateng Eh bukan sayur mateng Sayur mentah Tukang sayur dia Oh tukang sayur Tapi kan dia setidaknya punya usaha lah Iya kan Orang Padang dia kan Iya Bisa bisnis jago Bisnis bisnisnya jago Pinter dia sumpah Matanya coklat Matanya coklat Kayak bule Inggris Alinjai Terus dia suruh lu Ini nih Ngantor aja Ayo Fo Lu harus ngantor Aduh gue gak pernah ngantor Torik Terus kata dia kayak Yaudah Ini ada beberapa nih Yang Dia bilang gini Gue inget Dia bilang kayak gini Lu tuh sebenernya skillful Fo Emang Gue bilang gitu Tapi lu tuh tolong Iya gue tau Menurut gue skill lu tuh bisa lu pake buat kantoran gitu Iya Torik Tapi gue gak mau Torik gitu Terus abis itu kata dia kayak Yaudah Coba dong lu daftar-daftar Terus gue bilang gini Oke Tor Kita taruhan aja gitu Kalo misalnya Lu gue bikin CV Sama gue bikin Apa satu lagi Tadi gue lupa Cover letter Terserah desainnya gue Kata-katanya gue Lu yang gak belas Kalo gue gak keterima Lu bayar gue ya 200 ribu Kecil banget lagi harga diri gue tuh Iya Udah harga diri kecil Lagi nganggur Sotaroan lagi Iya Terus abis itu kata dia Oke Fo Kalo lu keterima lu harus masuk ya Gak boleh resign Anjing gue deg-degan tuh Terus kata dia gini It's for your own good Anjing Bahasa Inggris Temen lu ini ini banget ya Jaksel ya Jaksel ya Putat man Dia orang putat Kocok Jaksel gitu Kenapa Kenapa dia Dia pengen Tangsel bukan Jaksel Tapi dia pengen masuk ini kan Masuk tuh ini Segmen-segmen Jaksel Iya kayaknya It's for your own good Terus abis itu oke Ya udah deh gitu Gue bikin CV sama cover letter yang tolal Muka gue Terus belakangnya Spongebob gitu Terus cover letter Spongebob 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 itu beda Sorry bang kita mau putat nih Iya Kalo Spongebob Udah udah kata Spongebob Itu udah beda konotasinya Spongebob Bob gitu ya Iya Tenang editor udah gue sensor sendiri Gak bakal disensor Terus terus Ya udah Gue daftar lah ke Banyak tuh dia-dia yang nyari Ada yang gue jadi creative director lah Ada yang gue jadi apa Terus ada di Nah gitu Itu butuhnya audio engineer Oh audio Sesuai expertise dulu lah ya Bukan audio Sound engineer Sound engineer Emang bedanya apa sound sama audio? Beda bahasa Inggris doang kayaknya deh Sama aja kan Iya Kayak suara dan Suara Suara dan suara Iya kan Sama aja Dibongin Terus Terus udah Daftar lah Budes gitu Lu blast tuh yang ada Spongebobnya juga lu Iya iya Lu gambar apa Kayak meme gitu Atau Ada tulisannya kayak gini Halo Selamat pagi Siang Malam Atau kapan aja deh Yang lagi dibaca tuh Terserah gitu Terserah titik gitu Aku revol Aku berumur Aku berumur Waktu itu berarti berumur 22 tahun 22 tahun Aku sedang mencari pekerjaan nih gitu Barangkali kamu Barangkali Minat dengan ini gitu Keahlian saya adalah saya mampu bekerja di bawah tekanan Oh Tapi bukan berarti saya suka Gitu Saya bisa menjadi Saya bisa tertawa di dalam kesedihan Dan saya bisa sedih di dalam keramaian gitu Tenang aja tapi Itu yang lu tulis di cover letternya Iya Sebenernya yang bego perusahaan nih sih Bagi malu kalo Yang tolong perusahaan nih sebenernya sih Terus Terus Nah Yang nerima Ternyata yang dapet panggilan ya Muak Gitu Gulak Gulak yang nerima nih Gitu Lu ga nanya Kok gue udah terima gitu Ya dalam pikiran gue anjing Gimana cara gue resign ya anjing Gimana cara gue dipecat ya Iya Aduh gue ga bisa kantoran kan Tapi terus Hati kecil gue juga Enjir gue bisa kayak orang-orang SJBD nih Enjir Yang pake komeja Pake apa Pake ini apa Lanjart Emang bacanya lanjart ya Lanjart Bukan lanjart Buat bacanya gimana sih bacanya Coba 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 yang ini Yang nonton Comment Bacanya itu gimana bacanya Dispel gimana Dispel gitu Ya terus Udah Pertama ke HR nya kan Interview Terus Terus gue bilang kayak Enjir masuk kantor nih bro Gitu Keterima lah sama orang HR Nanti tunggu Lu sama HR nya lu pake kaos Datang Eh ini online atau Online Online Kan masih 2021 tuh Pas itu tuh Masih yang Apa Apa Delta Delta ya Oh iya 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 Delta Iya Delta Delta, yang ngerisik Bukan yang Ci Iya, iya? Delta juga ngerisik Terus Terus Orang Podcast bisa ngelawat kekitu Hahahaha Dereks apa-apa� Bas rarely Jan teman agreement Dan hear Video on gak nih? Video on Video on Lu rapi atas Belong koloran doang Jadi gue pake baju ketekan gitu Oh baju ketekan Terus diterima gitu Oh yaudah nanti lanjut ke user ya SR-nya cowok cewek Mungkin dia Kayak suka ya Fetishnya sama ketek lu mungkin Ya kan karena Terus 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 Proceed lah ke anjing Proceed bro Lanjut ke user Oke lanjut ke user Si Torik ini kebetulan lagi ke rumah gue Pas itu Emang rumahnya sih sebenernya rumah gue Rumah Torik sini gitu Jadi gue kayak Tukukukuk Torik Lu anak komplek ya Anak komplek Anak komplek Cluster Komplek tua Lu tau Bukit Nusa Indah gak gak Iya itu Yang sering banjir depannya Oh Iya iya Sekarang kan nyebutnya anak cluster Anjir Anak komplek lah ya Satu komplek Terus Satu komplek Torik main yo Oke yo Gue lupa hari itu interview user Gue tuh lagi mau main Aduh Main Pokemon Kartu Pokemon Main kartu Pokemon Kan dijual di Indomaret tuh Gue beli 80 ribu satu ya Gue beli 3 pak Biar gue bisa menang dari Torik Torik menang mulu Karena gue bego ya Terus gue mau Oke gue mau pamer kartu baru gitu Terus tau tau kayak Anjir ada ini interview lagi Tor gitu Itu gue jam 12 gitu Terus jam 1 interviewnya Yaudah yaudah gitu Terus tau tau gini Gue muncul lagi nih ide Kan gue harus Masuk kantor kan Gue gak ada jadi dapet 200 ribu tuh Dari Torik tuh Gue bilang gini Torik Kita naikin taruhannya Kita interview Abis itu Di belakang gue Kagak pake baju Sama garuk-garuk gini Tor Jadi di background dia Di background Kalau misalnya dia ketawa Lo kasih gue 300 ribu Kalau dia ketawa Gue yang ngasih lo 300 ribu Terus katanya kayak Oke deal Tapi gini ya Tor Lo jalan Lo garuk-garuk Abis itu lo bilang Lanjut ronde selanjutnya enggak Abis itu balik lagi gitu Oke deal Ini garuknya galer On fire banget gue nih Oke Terus abis itu Mulai gitu Iya saya revo Rapi pake kemeja Lo pake kemeja? Nggak pake ketekan lagi? Nggak Kan user Oh user Usernya cowok-cewek? Cowok dua Cowok dua? Yang satu rambutnya gondrong Yang satu cepak ngehe Cepak ngehe Ini mas-mas Pada umumnya gitu Mas-mas pada umumnya Yang cepak mas-mas Mas-mas kayak stasiun TV gitu Mas-mas stasiun TV Oke Kalau yang gondrong itu kayak Aderai Kayak aderai Tapi gendut aja Gendut Ini pemencing gue Terus abis itu Terus abis itu gue gini Kan ini kamera Ini laptop Misalnya gini nih Terus gue dari jauh ujung Tangan gue gini nih Manggil Torik Udah kita ngobrol-ngobrol Terus Torik jalan Garuk-garuk gitu Terus gini Lanjut ronde selanjutnya gak? Terus suara masuk Masuk lah pasti gitu Soalnya hening-hening Masuk ronde selanjutnya gak? Diberat-beratin gitu Terus dia balik lagi jalan Gue ngakakan Gue gini Mas maaf ya Tadi ada gangguan sebentar Itu temen saya Terus dia cuman gini Iya gak apa-apa Hening berarti normal ya Hening to kantor Kan lo gak tau Udah dibalik itu Abis itu ketawa ngakakan Tapi diem Semuanya pada gini Ngapain internet gue ngelag Kalian gimana Atau kolongan Terus media Bener Bener-bener Iya kan Terus gitu Set gak ketawa Wah gue bete Gue langsung interview Yaudah mas Udah boleh di end belum nih sekarang Gue udah harus bayar 300 ribu kan Ketorik anjing Berarti lu memang Hanya bener-bener Karena taruhan doang ya Iya Terus masuk Gila Itu Ini ya Kesimpulan gue ya Dari cerita lu itu Bener-bener menista Proses interview Hire deh kayak gak ada harga dirinya gitu Hire deh emang user kayak gak ada harga dirinya Iya kan Ini mematikan karir kantor gue sih sebenernya Itu penistaan banget buat mereka Tapi yang gobloknya adalah Mereka terima lu Iya masuk lagi Itu kan yang absurd kan Iya Terus Gue gak tau kenapa gue diterima Soalnya gue juga gak paham Ternyata Begitu lu ini Kan ada proses nego gaji Harus ya kan Gue gak gak ngerti Nge nego gaji kayak gimana Gue gak pernah ngantor gitu Dikasih gue main taro tangan gitu Gue kecil banget ya anjing Tapi yaudah Fair Anjing Emang gaji berapa sih Anjing Ini gue gak tau nih Mereka disebut apa gak nih OMR naik dah pokoknya OMR naik Kecil dong Katanya unicorn Anjing Uniclaw ya Uniclaw Ini semua brand disebut Ini semua brand disebut Ngomong soal investasi Di Bibit Anjing lagi kan Yeah Bibit E-commerce Bibit Bibit mungkin mau rekrut dia Siapa tau Kan ada Ada Esa ya di Bibit ya Ada Esa di Bibit Siapa tau Esa Ngomong-ngomong Stols Kalo main stok Bisa ke stok bid Ini podcast rusak Lu pake nyediain waktu lagi buat gue Dirusakan Tapi kita butuhin gaspon masalahnya Menemukan gue di print lagi Ya terus akhirnya lu kerja kan Lu jadi desain ngapain Nah jadi audio engineer Audio engineer Sound engineer Sound engineer Sorry salah ya Salah yang di Glynz tuh itu Sound engineer Engin Glynz Di Glynz apa lu pernah jadi Glynz juga Lowongannya Lowongannya Oh lowongannya Lu subscribe letternya Glynz gak Enggak sih Kenapa Enggak Ada namanya Devina Suka nge-email gue mulu Hi it's Devina from Glynz Gue pengen bet ketemu anjing Sampai sih Devina Posesif anjing Jadi si Devina dari Glynz ini sering nge-email Iya Hi it's Devina from Glynz gitu Yaudah terus habis-habis ngantor gitu Kenapa jadi kegelin sih yang baru ngantor Yaudah lu sekarang gini Sekarang lu ngantor di Gulak nih Ya kan Jadi sound engineer Berarti lu sehari-hari ngapain? Nah gue itu masuk tuh divisinya marketing Oh tim kreatif Jadi sales? Enggak Jadi audio Jadi rekamin Jadi waktu itu kalau lu tau Gitu tuh ada Eh kenapa gue begituin ya nyansor ya Ruang Gulak gitu Waktu itu bikin yang stasiun TV Eh yang blockir stasiun TV Yang dia nyanyangin ulang tahunnya ya Iya Yang pokoknya kalau orang gak ada pilihan lain Pokoknya mesti nonton itu doang Iya gitu Yaudah gitu Gue bantuin disitu tuh Buat ngerekamin audio fullnya Ngerekamin audio fullnya? Iya ngerekamin audio fullnya Terus abis itu gue Apa namanya Hmm Apa ntar ada artis gitu Hmm Artis yang interviewnya gue tanya Apa itu learning loss gitu Apa itu learning loss? Emang learning loss apa? Mana gue tau Enjing gue gak bisa bahasa Inggris Menurut saya learning loss Yang gue tau loss apa? Loss though Tapi dulu nih suruh nanya kan Ada interviewnya gitu Terus ntar gue pasangin micnya disininya gitu Pasangin gitu Mereka jawabnya apa gak? Gue pas itu sih agak-agak Udah agak-agak yang ngantuk gitu Mereka jawabnya kayak Eee Menurut aku sih Anakku tidak pernah merasakan learning loss Gitu Kok anak-anak apa maksudnya? Paham gue kan artis juga bego ya Gue aja bego Gitu Gue gak paham nam gitu Mereka gimana Terus Gue baru masuk kayaknya dua hari ya Apa tiga hari gitu Gue kasih surat resign Berarti kerjaan awal-awal lo langsung buat TV itu? Iya Hah? Saat ketiga lo langsung mau resign? Iya soalnya Kan masuknya jam 6 Tapi menurut gue sih Fair Fair gak fair gitu Fairnya karena ya kan lo dapet uang lembur kan Jadi misalnya lo start berangkat Misalnya jam 4 Yaudah lo tulis Insentif tuh dari jam 4 Sampai jam masuknya kan jam 9 tuh Berarti awal tuh 5 jam 5, 6, 7, 8, 9 5 jam Terus kelarnya jam 2 subuh Ntar mulai lagi jam 6 lagi gitu Menurut gue sih is oke lah Mau kayak gitu juga apa gitu Cuman kayaknya gue lemah deh Gue lemah? Iya gue gak bisa deh kayak gitu Gen si soalnya Lo kenal mental health buat hidung? Anjay mental health Menurut aku sih Kita ini virusnya Yang salah tuh orang tua Karena kita tidak pernah minta dilahirkan Anjay Gak gak gue bercanda Gue makasih sama bapak gue Bapak gue baik Anjing Emang gue juga Udah Terus Gue gini surat resign gitu Terus gitu Capek karena Jam 6 Ape jam 2 subuh gitu Nah terus Oh yang kocaknya lagi gini Waktu itu ngundang Ada suatu penyanyi gitu Suatu seorang Maaf ya Seorang penyanyi Manusia bukan barang Gimana masa depan edukasi Indonesia Anjay Anjing Dia ngomong gitu? Enggak Gue barusan deh gitu Nah Terus Ada suatu Seorang Seorang penyanyi Diundang tuh Di acara situ Yang kocak ya Jadi kan disana tuh Gue gak punya temen kan Maksudnya Kenapa gak punya temen? Masih baru Masih baru Terus Kan isinya abang-abangan semua gitu Karena gue males sebenernya Kalau abang-abangan gitu Gue harus yang Respect abang gitu Gue kayak Ipaki wajing gitu kan Magar gitu Tapi yaudah lah ya gitu Gue paham sih Emang pasti ada di tiap Kantor apa Cuman udah lama banget nih Gue gak ngerasain abang-abangan gitu Tapi yaudah lah gitu Terus Karena gue gak punya temen Gitu Akhirnya gue sendirian Ya ngerokok Ya nungguin Shooting Apa Terus yang kocak Jadi gue gak pernah nongkrong Ada evaluasi Gue juga gak pernah mengikut Ya ngapain enjing evaluasi Lo udah capek Dari subuh Sampai ketemu subuh Gue udah evaluasi Diomel-omelin Evaluasi tuh diomel-omelin Ada yang kayak Ya harusnya lo gini Muda-nuda Karena abang-abangan kali Culturnya abang-abangan Emang Idis itu abang-abangan ya? Gak tau kan lo yang Oh iya Gue kata Kalau cowok kan abang-abangan Cewek apa? Mbak-mbaan? Enggak dong Apa? Neng-nengan Neng-nengan Iya 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 Tapi harus respect juga ya Iya iya Neng yang lebih senior Harus respect Kalau abang kan respect Neng Iya Capsir Iya iya bener Lanjut lanjut Lu berarti evaluasi diomelin Nama abang-abangan Iya jadi kan gue udah pengen ke rumah gitu Gue pengen merasakan selimut Yang Ya intinya udah capek banget lah ya Iya udah capek lah gitu Masih udah evaluasi Gue gak pernah ngikut tuh Selama dua hari itu tuh Terus Selama hari pertama gitu Shoot gitu Aduh males evaluasi lagi gitu Dua Terus Terus itu Kayak disingitin gue gitu Kayak yang Ih gitu loh Kayak gak ditemenin gak apa gitu Terus Apa? Gue udah kesel banget kan gitu Yaudahlah fuck you juga anjing gitu Gue juga udah mau kirim surat resign kok Gue gak butuh duit lo anjing gitu Terus Iya butuh sih Tapi yaudahlah ya Harga diri bro Harga diri lebih gede dibandingin ini ya Laper ya Rasa lapar Gak ada duit ya Masih ada Telur sih di rumah Bapak gue masih baik Masih baik Terus abis itu Gataunya Yang si suatu penyanyi itu Seorang penyanyi Seorang Oh iya maaf guys Seorang penyanyi Pemain bandnya isinya Temen-temen gue semua kan Temen-temen lo semua? Iya temen-temen gue Oh lu merasa Wah akhirnya gue udah temen gitu Iya gue udah temen Anjing lo ngapain deh Memang gitu Baru udah abang-abangnya Kayak lo kenal Lo kenal ya Anjing lo gitu Yaudah Sudah pas itu gue langsung kayak Nyet gak bisa nih gue gini Gue langsung kirim surat resign Terus Gak di approve Kok gak di approve Kan lo baru 3 hari kan? Iya Berarti lo kontrak atau tetap sih? Probation Probation Jadi karyawan tetap Oh berarti probation sebenarnya bisa langsung Ya makanya gue gak paham gak Lu besoknya gak masuk juga Yaudah Gak apa-apa kan Gue gak tau Kalau misalnya Eh gak boleh keliatan ya Enjing Tetap deh Terus 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 nih Lo gak dikasih resign Katanya gini Kan baru masuk Gini nih Gak baik juga untuk Apa-apa Apa-apa Gini Lo dibuongin sama ARD nya Iya Karena kan dia juga harus nyari kali ya Terus Saling bantu aja lah Saling bantu mas Iya gak mau tetap Gak mau Kayak anak kecilnya gitu Gak mau Gak mau tetap Gue sampe telepon Gak mau mas Gak bisa Ini mas-mas yang Ini yang Lihat lo pake Iya yang ketekan itu Itu yang Lo ngomong sama yang ini? Iya iya Gue telepon soalnya Padahal dia tuh Sebenernya Kalau menurut gue ya Bukan karena Dia gak mau terima resign lo Atau gimana Karena dia harus nyari lagi ya? Bukan Kan fetisnya mungkin Kapan lagi Iya bener dong Iya dong Gue udah dapetin nih Jarang-jarang nih Interview keteknya keletan Iya kan Kalau sampe dia keluar Gue gak bisa lihat lagi kan Gue bisa gini Iya Terus Gak bisa gini Emang apa sih kendalanya? Gak ada kendala Gue bilang Emang gak mau aja Pengen kerja di rumah aja gitu Oke Kata dia gitu Dimatiin Jangan keluar dulu ya mas Oke Kok udah dimatiin Gimana jawabnya? Iya gue bilang Dia ngechat Jangan keluar dulu ya gitu Terus gue ketemu ke Yang user gue itu tuh Duh namanya siapa ya? Ya pokoknya abang-abangan lah ya Iya Tapi dia baik Apa dia baik? Yang Yang Kayak anjing tuh Yang bawahannya Oh justru yang bawahnya lebih kayak anjing? Iya ada gitu Tau dah ada banyak gosip kan Biasanya kan Ternyata kan Maya gosip Maya tanya Ini mau di kudeta Kudeta? Ih kok Kudeta anjing Kayak negara anjing gitu Buset gitu Gaya banget kudeta anjing Makanya anjing Emang punya duit Punya backing general gitu Makanya gue gak ngerti Kudeta-kudeta Terus Ternyata di proses Akhirnya gue itu dipindahin ke satu divisi Divisi yang WFH Apa tuh divisi yang WFH? Ada namanya Apa? Content Production Content Production Masuk ke Content Production Kerja dari rumah kan Wah oke Alhamdulillah Bangun jam 9 Nunggu syuti Permasalahannya adalah Itu kan syutingnya dari rumah kan Full guru-gurunya Kadang gak boleh ke kantor kan Betapa dosanya gue Harus ngilangin suara azan Kan guru-gurunya syuting di rumah Lagi azan dikas Gue harus gue ilangin anjing suara azannya Bangsa Kadang-kadang guru-gurunya suka pada Lupa Jadi azan gitu Jadi kan guru-gurunya syuting di rumah Nah gue yang bersihin audionya gitu Jadi tugasnya cuma buat bersihin-bersihin audio doang Bersihin-bersihin audio Ada suara azan Ada suara Nisi kurang tek-tek Bakso Untungnya belum trendy tuh lato-lato Kalau lato-lato trendy Mati gue anjing Mati naik semua suaranya kalau gitu kan Saya mati aja deh Berarti itu berapa tahun tuh Ngerjain kayak begitu Ngapusin suara noise doang Kayaknya Oh tunggu Gue masuk tuh Juni Dipecat tuh November Seberapa satu tahun Lima bulan Juni November tahun yang sama Tengah tahun depan ya Satu tahun Satu setengah tahun Dipecat Berarti selama Sebelum lu dipecat nih ya Berarti selama itu Lu ngerjain lu memang Hanya itu doang Bersihin Gue tuh mata pelajaran fisika Pinter gue Fisika Kimia Sama Inggris gue Sepaham gue nih Inggris Disitu akhirnya gue cuma megang fisika Karena kan akhirnya makin banyak kan orangnya Makin banyak Lalu Gue tuh ternyata yang gue dipecat itu tuh Keloter dua Ada keloter satunya Oke Keloter satu pertengahan tahun ya Kalau gak salah ya Iya kayaknya September deh Iya pokoknya sekitar pertengahan tahun Mudah mau nuju ini sih Iya Lebih ke Iya bener-bener Pas Mulai ada yang test gitu Gue kan gak pernah mau ke kantor kan Ya karena Ya Ya gue mendingan di rumah Anjir gitu kan Dari awal kan gini juga Kalau gue harus ke kantor Mending diciputat lah ya Iya mending Ciputat ketabat jauh anjing Kanjil kenap bro Iya 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 Terus Terus? Udah terus Ternyata Gue tuh kan jarang banget buka grup kantor kan Lu jarang buka grup kantor? Iya atau apa gitu Gue mute semuanya Yang gue gak mute itu Cuma grup fisika Ya kerja Oh kerja kerja Iya Grup nih Grup chat Grup chat Ternyata kok tiba-tiba kok Yang awalnya grup audio itu Ada 54 orang Kok tiba-tiba sisa 30 gitu Eh nampet sisa 30 nih Lu baru sadar? Iya Di remove atau mereka Keluar keluar Terus kok chatnya Bisa ampe ratusan gitu Ampe 300 gitu Pas gue lihat Kok pada resign gitu Pada dipecat gitu Pada resign buat petulisannya Ini hari terakhir saya last day gitu Pada last day Eh gue chat lah satu orang Kenapa lu? Ini kontrak gue gak dilanjut katanya Ketemu gak ada temen Lu chat bisa dibalus? Kan udah setahu Udah setahu Gue temenan Temenannya tapi Gak pernah ketemu langsung juga sih Gak pernah ketemu langsung Ya udahlah ya gitu Terus Temen online Apa? Apa sih kalau bahasa yang suratnya? Sobat Pena Tua lu Terus Masuklah karena tuh Dari September tuh Berarti ke November Gue disuruh harus masuk ke kantor Oke Lu harus WFO nih Harus WFO kan Meskipun ya Seminggu tiga kali Seminggu dua kali gitu Cuman kan Hybrid kan Enjing Cyborg Terus Bosa tangso Bosa tangso Kenapa Cyborg Robot kita bang Ya juga Cyborg sih Cyborg kan Terus abis itu Ternyata Gue harus masuk ke kantor gitu kan Aduh gue udah males-malesan tuh Ini sih ada satu alasan yang Kalau misalnya gue bicarain Gue kayaknya bisa masuk penjara deh Tapi yaudahlah ya Mursfam Enjing Ini spesial buat lo Apa nih? Gue suka alasan Aduh nenek gue Meninggal nih hari ini Nenek lo meninggal? Tapi emang udah meninggal Gak bohong kan Tapi lo pake alasan tuh berapa kali? Nenek gue meninggal Kakek gue meninggal Nenek gue dari Nengkong gue meninggal Atau Nencing gue meninggal Empat tuh Tapi udah meninggal Tapi emang udah meninggal Meninggalin 2010 2008 Ya aman Udah gue gak bisa nih Hari ini ke kantor Karena Nenek gue lagi meninggal Oke Revo Ada masa berkabung dulu gitu Lu didoain Apa? Di kantor didoain Tapi bener Nenek gue udah meninggal Nenek gue meninggal Nenek gue gak bilang Kapan meninggal Nenek lo di atas bingung Kapan gue didoain lagi Tiba-tiba Menyala gitu Gue hidup lagi Eh hidup lagi Masuk lagi Maaf ya Gitu Gue tuh Ya intinya lo bete lah Ngantor kan Gaji gue kayak jiwa Eva kali Gue gak tau sih Gue gak paham kontrak Apa segala macem Gue gak baca Yang baca torik Terus abis itu Si tukang sayur Iya si tukang sayur Tapi deh sekarang Udah kerja Jadi mandor Mandor Iya mandor di sumedang kali ya Gitu Tapi dia Februari kesini Valentine Khusus buat gue Gue curiga Anjing sumpah Gue punya pacar Co'e Cewek 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 Bang kayak Wow Oke lanjut Oke maaf ya Terus Udah lah pokoknya Intinya lo bete lah Terus abis itu Gue dibetein Ternyata sama kantor Karena tetap harus masuk kantor Dibetein sama temen-temen kantor gue Ih bodo amat anjing Nenek gue meninggal Gitu gue bilang Ya meninggal sih Udah lama Terus abis itu Sampailah Sampai Pada hari 18 November 2022 Encik Ingat banget tanggalnya Jamnya inget Ingat Karena gue baru bangun 8.50 Karena absen jam 9 Sampailah pada tanggal 18 November 2023 Hari dimana Hari gue dipecat Jam 8.50 8.50 gue bangun Terus biasanya gue tuh Emang harus absen Jam 9 Teng Di Ada aplikasi namanya Dia yang masih sebut Nama aplikasi Oh gapapa ya Bukan Dia kayaknya bikin aplikasi Sendiri deh HR HR HREPS HREPS Nggak kreatif namanya Terus HR itu sebenarnya singkatan Hai Revo Lo merasa disapa ya Aplikasi itu ya Hai Revo Absen Nah pas gue mau absen Loh kok gak bisa gitu Oh gak bisa absen Lo gak bisa login Login Jadi gini harus update Abis gue update gitu Set gue masuk Kok gak bisa masuk Gak bisa masuk gitu Terus gue kayak Ya yaudahlah ya gitu Mending hari ini gue tetap kerja Tapi terus abis itu Tapi emang pada masa itu Emang Kerjanya tiba-tiba Emang Biasanya lotnya tuh Misalnya sehari itu Gue harus bersihin Misalnya Dua video gitu Atau satu video gitu Kok ini dari Dari dua minggu kemarin Kok gue seminggu Cuma satu gitu Jadi gue happy aja kan Anjing duit gabut Duit gabut gitu Ternyata sebenarnya lu Ternyata pas hari Gue update gak bisa Terus muncul notif Set One on one Cuma gitu doang Di Google Meet One on one maksudnya Jadwal di Google Meet Oh meeting One on one gitu doang Satu On satu gitu Wih Sama siapa nih Aduh ternyata Sama manager gitu User lu nih Bukan beda Eh gue gak tau juga sih User gue di divisi ini Hah lu gak tau user lu Gak tau Lu gak tau repot ke siapa Gak tau Terus 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 Ini ada yang situ Isinya cuma ada tulisannya Ini sape Anjing gue gak tau Siapa gitu Ternyata itu manager gue gitu Oh siap gitu Terus gue masuk lah gitu Terus ternyata gue masuk Jam sembilan tank Ternyata gue masuk gitu Terus dia udah gini dong Udah gini nih Hah? Dia nangis? Iya Terus gue bingung kan Wait 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 Kenapa nih mas? Dia gini Pake kacamata kan ya Oke Revo Apa kabar? Gitu Anjing Dia lagi berempati ya Iya kayaknya Gue baru bangun kan Gue males nyalain cam kan Baik mas Kenapa mas? Boleh Revo Dinyalain dulu Videonya Wih musum nih orang Terus gue bilang gini Tapi mas Saya belum pake baju Karena saya baru bangun tidur nih Mau absen gitu Kalo mas Ya boleh pake baju dulu Eh dia nungguin gitu kan Oke gue pake baju Terus dia bilang gini Oke gue nyalain Terus gitu Revo dengan berat hati Saya sampaikan Eh dengan berat hati Gue sampaikan Hari ini itu Hari terakhir lo Terus gue kayak Oke gue rekam dulu Terus gue kayak Lu suruh dia ngulang Lu suruh dia ngulang Gue suruh dia ngulang Gimana mas? Sorry Terus gue rekam Gue rekam di handphone Set gitu Ya hari ini Hari terakhir Oke 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 Terus gue bilang Mas tunggu Sebelum lanjut Dapet pesangon kagak Terus kata dia gini Ya sesuai dengan pesangon yang dibayarkan Oke mantap Gue ke lift Udah kayak gitu Anjing Habis gue lift Gue gini Gue bikin lagu kan Tapi bukan lagu aku dipecat Ada kayak gue bikin video Ini green screen Gue joget-joget doang Terus Lalu gue kirim di grup audio Fuck you semua Anjing lo semua Gue udah dipecat nih Ngentot Bye Anjing Bye guys Gue lift grup Terus gitu Diteleponin gue sama semua orang Apaan sih maksud lo Gini bercandaan lo Gak lucu deh Karena kan emang baru ada Kalau yang sebelumnya dipecat Semua kan Bercandaan lo gak lucu Bener kok gue dipecat Gue kirim aja Ini rekamannya Das gitu Sekalian gue bikin lagu gitu Das gitu Das gitu Terus abis itu Kok bener Langsung dibikin Google Meet Ternyata emang pada hari itu Semua orang pada Dipecat Terus gue cek rekening kan Pas gue cek BCA gue Terus Wih anjing dapet Weee Gitu kan Mabok Mabok Anjing mabok Gue langsung pesen anjing hari itu Das topet Eh gosen Das gitu Gosen Gosen Gue pesen Terus minum Wah mabok Wah gitu kan Wah puyeng gitu Lumayan anjing Tinggal kali gaji bro Gitu Terus abis itu Gue oh abis itu Gue tanya lagi kan Chat lagi ke mas Mas Tapi kan saya kan Kerja nih Kan tanggal 18 Harusnya gajiannya 25 Yang tanggal 25 nya Dapet gaji juga gak tetap Dapet foto tetap gitu Wah dapet Anjing Empat kali gaji bro Anjing Eh tunggu Belum lanjut ya Kan tadi lu bilang Notifikasinya one on one Meeting kan Berarti dia ini Kasih tau Satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Kayaknya Berarti dia tiap kali Kalo mau ini Nangis dulu Kayaknya iya sih Gue akan buka mata dulu Nangis dulu Halo ini Apa kabar Apa kabar Apa kabar Gitu dulu kan Misalnya ada temen kantor gue Namanya Misalnya gue revokan Abis sama revok Nah yang ngakaknya lagi Abis gue Itu Oke Gituin Halo Apa kabar Apa kabar Gitu Anjing Baik mas Gitu gimana Iya dengan berat hati Gitu Tapi Itu kayaknya ada Ada kreatifnya dikit Yang bilang Pagi ini cerah ya Tapi Gak akan secerah dengan kabar Yang akan gue berikan ke lo Anjing Respect Anjing Terus gue kirim lah Di grup Grup kantor yang isinya 900 orang Gitu Gue kirim video gue yang gini Aku Revo dan Fauna Izin pamit undur diri Dan Let's go party Gue gitu Ada lagu Isinya Apa namanya Ada deh Pokoknya video gitu Terus gue kirim di grup Gue pikir gue akan diomelin Sama si mas Gitu Karena suaranya gue pake Ternyata gue cuma dikasih Emot up Ternyata gue cuma Emot lead Terus akhirnya Lagu aku dipecatnya tuh Gimana Nah Kan Jadi Pas gue dipecat gitu Terus abis itu ada meeting Ngobrol Gue males kan Bertele-tele Ada senior gue Namanya Gue lupa lagi siapa Oh Awe Awe Ada namanya Awe Itu Send up comedian Awe Beda-beda Itu kan Awe Ini Awe Nah Dia ngajok google mute apa Gue males Ngapain sih Gue udah dipecat gitu Udah Gue mute semua gitu Terus gue bikin lagu aja kan Niatnya 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 Jadi kan Gue tanya kan Nanti harus balikin laptop kantor Kapan ya Nanti balikin laptop kantor tuh Jadwalnya ada hari Senin Selasa Sama Rabu Oke gitu Oke gue bikin lagu Nanti gue rilis Hari Senin gitu Di Spotify gue Abis gue rilis Gue mau ke kantor Balikin laptop kantor Pake speaker Gue setel itu Gitu kan Kejadian Jadi Enggak gini Proses lu bikin lagu Aku dipecat itu Gimana Spontan aja Spontan Iya Komen Hari itu Begitu kelar gue dipecat Ada google mute gitu Yang apa Abis gue yang kayak Pak you semua anjing Gue live group Di invite lagi Terus gue kayak Iya gue dipecat Gini gini Coba cek rekening Pada kena juga sebenernya Jadi Ada yang tiba-tiba Belum ada google mute nya Belum ada one on one Tapi pas cek rekening Loh Ini duit dari mana nih Gitu Dikasih sangu Terus Kasih besek yasin Lu ngakak anjing Terus abis itu Pas udah gitu Udah lah Gue fuck you anjing Nah terus-terus Udah Akhirnya lagu itu Udah jadi Lu puter tuh Pas lagi lu balikin laptop Iya kan gue rilis Harusnya gue uploadnya hari Senin Tapi lu apa Eh Gak harusnya tuh Rilisnya Senin Cuman Di agregatornya yang gue itu Tawal Jadi baru keluar tuh hari Selasa Jadi hari Senin Udah gue play aja MP3 nya gitu Dan anjingnya gue itu Jadi gini Ini agak anjing sih Kayaknya gue bisa Kalau misalnya dibaca Sama bang-bang gitu Kayaknya gue bisa masuk penjara lagi deh Gue ke kantor gitu Spesial untukmu Terus baik Ini Gue ke kantor tuh Jam Jam 10 Gue ada Hari Senin Atau selasa gitu Gue lupa lah Gue lupa banget Balikinnya Itu gue ada janjian Nama Lo ke kantor jam berapa Jam 10 Atau jam 11 Oke gue juga gitu Terus gue bawa alkohol gitu Pas udah deket sama kantor gitu Udah tinggal belok gitu Gue nenggak banyak tuh Nenggak soju Kalau gak salah Sebotol langsung Gue Eh Gue puter Parkir ke kantor Parkir ke kantor Gue masih sober tuh Karena gue Kayak 200 meter mau ke kantor Gitu Gue gunung Kayak gue parkir Gue pake baju Kaos Ruang gulak Cuman Gue gunting Jadi ketekan Ketek lagi nih Iya Gue gunting jadi ketekan Gue gunting jadi ketekan Sampai gue parkir gitu kan Aduh Sampai juga Gue pengen ngerokok dulu lah Gue ngerokok dulu di mobil Sebat Dua bat Tiba-tiba kok gini Gitu kan Wanjing kenapa nih gue Naiknya parah banget Tiba Wanjing-anjing Naiknya parah banget Aus lagi Gue liat di mobil gue Anjing gak ada air ada Soju Yaudah ya gue minum lagi Dua botol anjing Gue cikat Terus Gue turun tuh langsung Gerberak gitu Wanjing gue harus Baikin laptop ke kantor ya Oke gue balik Gue jalan gitu Gue bawa speaker gitu Gue setel tuh Di pikiran gue Suaranya tuh kenceng Gimana gak kenceng ya Orang speakernya disini Di sebelah kuping gue Ternyata kecil suaranya Anjing Orang baternya gak denger kan Gak denger kayaknya Terus abis baterainya juga gitu Dah anjing abis kan Gue masuk Gagal nih buat ini Fail Yaudah Tapi kan gue Tetep tuh Gue masuk ke kantor Mau bong pake baju Gue masukin Oh iya Maaf ya Nanti Akhirnya gue masuk lah Ke kantornya Ruang gulak gitu Pake baju ruang gulak Masuk lah Gue masuk gitu Terus gue Ruang kerdan gitu Biasanya ada satpam yang kayak Sukanya apa gitu Apa-apa gitu Gue bilang Hei bro Anjing Terus dia kayak Tos Tos gitu Hal ini gue dipecat Brother Terus ada Mamba resepsionisnya yang Selalu nyuruh gue absen Tapi gue kalo absen itu Kalo ke kantor tuh Gagak pernah Valid gitu Gak tau kenapa Padahal nomornya bener gitu Revalva Ramadan gitu Gak pernah itu Terus gue bilang ke Hey my man Tapi cewek gitu My man ya My man gitu Terus gue pake gue gombalin lagi Coba-coba mundurin dikit mbak Eh kenapa Soalnya cakepnya kelewatan Gue Di umur 24 Joknya kayak gue bapak Terus Nanti balikin laptopnya ke atas Ternyata gue harus ngisi form dulu Gue lupa ngisi form kan Udah ngisi form belum Belum Aku males mbak mbak Ya deh Yaudah aku isiin Diisiin anjing Gue ngakak anjing Nah Akhirnya gue Udah ngantri kan Banyak kan Gue udah berisik-berisik gitu Masalahnya Pas gue nengok kiri Ternyata ada kayak Tribun kayak buat orang nunggu gitu Rame anjing Gue malu Gue langsung Wah anjing Rame lagi Kali 20 orang gitu Pada duduk ngeliatin Gitu Gue kayak He he Maaf ya gitu Gak kita He 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 Puntan Puntan Pake emote ini nih Gitu Puntan Puntan Gue duduk Gue duduk tuh udah puyeng banget Gue udah gini Anjing Salah nih kayak Salah banget nih Salah banget gitu Tau-tau Ada a** Vo langsung naik aja vo Oke Gue naik langsung Ternyata Harusnya nunggu Bukannya langsung naik Anjing Jadi lo turun lagi Udah amat Gue tetep nunggu di atas Gue tetep gini Gitu Mau balikin laptop kantor Gitu Ada mbak-mbaknya gitu Ada nomor antriannya gak Gak aku males ngantri Ini aja mbak Gitu Bener langsung Yaudah nih gak apa-apa gitu Di bawah nungguin Di bawah nungguin Di bawah nungguin Masuk naik gantung Lanjing banget Terus gak pake gini lagi Apa nama Gue pake gini Gue gomberin lagi kan Mbak-mbak Sorry-sorry Jangan deket-deket sama kaca gitu Emang kenapa sih kaca gitu Kamu cantik Bisa ayo mas Terus kan gue berisik kan Wah ketawa-ketawa Balikin laptop kantor Mbak-mbaknya juga cakep lagi Mbak-mbak itunya kan Wah gue bercanda-bercanda gitu Aduh kotor banget nih Laptopnya gitu Ya iyalah gue pake sambil ngerokok Anjing kerja gitu kan Gitu Gimana gak gak kotor enjing Terus abis itu Iya kotor banget ya Iya tapi Ngebayar denda gak mbak Enggak kok Yaudah dendanya gini aja nih mbak Gimana kalau kita makan Abis ini gitu Terus Mau gak mbaknya Mbaknya mau gak Enggak Ketoto doang Mas bisa aja Terus Ada yang marah Ada yang marah Ada yang gini Gituin gue Gue gini Gue nengok Gue gini Itu kantor bener-bener gak ada harga dirinya Harga dirinya dijek-injek Sama manusia Pake baju yang keteknya kemana-mana Baju ruang bulak lagi Mabuk lagi Anjing gue kayaknya bisa masuk penjara nih Anjing Kalau podcast ini tayang Yaudah lah ya Akhirnya lu balik tuh Gue balik tuh Gue turun ke bawah gitu Ketemu a** dan kawan-kawan Minum lah ya minum 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 Terus kayak Udah deh gue udah males nih Gue mau pulang gitu Makan dulu Makan dulu Jadi ada catering kantor kan ternyata Ya harusnya itu buat yang masih ngantor Kan udah gak dapet harusnya kan Iya Ya gue berapa Gue ambil aja Gue makan tiga Gue makan tiga Sober Gue langsung Anjing Apa yang terjadi Gitu Ini kalau di Lassovas Dia kayak fungus Kayak fungusnya ini Dia ini Parasitnya dia nih Funggusnya dia nih Anjing terus sumpah tuh Kantor gak ada harga dirinya Yaudah tuh Akhirnya lagu lu lu rilis Hari Selasa nya tuh Hari Selasa Hari Selasa rilis Rame kan Itu siapa yang awal-awal ramein sih Lu memang sengaja lu ramein Atau memang ada orang yang ngeramein Atau apa Kayaknya tuh gini Kayak kan pertama kan gue rilis dulu Tudus gitu Abis gue rilis Mulai naik Nah Di kalangan Kantor Ruang Gulak tuh naik Gitu Gue pake Ternyata gue harus Ngetanda tanganin Pakta integritasnya Gue gak tau deh Yang kalau dirisain Ada kayak Kalau dipecat Ada ntar kayak Surat gitu Tulisannya Harusnya gue baca Tapi gue gak baca Karena Yang baca harusnya Torik kan Tapi Torik udah di luar kota Udah Semedang Gue gak ngerti gitu Gue selalu kayak Tor ada kontrak Baca dong Kasih tau gue gitu Gue males Terus Gue gak tau nih Apa gue harus ngomong Andre tadi Podcast yang lu denger Harusnya gue sampaikan Apa enggak Harusnya itu sesuai Di fakta integritas Tapi yaudah lah Ya fuck you Harusnya gue lebih bisa Memilah-milah nih Apa yang mau gue bicarakan Iya Gue baru ngomong sekarang Bodo amat lah Anjing Kalau gue masuk penjara Oke Kepala gue udah puyeng nih Ntar lagunya Abis aku di penjara Eh aku dipecat Aku di penjara Abis di penjara Aku diapain ya Sama ini Sudah terus lanjut Terus Ternyata gue harus tanda tangan Fakta integritas kan Nah Si Mas Aduh tadi siapa manajer Oh mas Ngechat gue dulu awalnya kan Halo mas Revo apa kabar Gue chat kan Terus gue read doang kan Terus Mas Revo Gimana nih Udah jadi viral sekarang Masih gue read doang kan Ah males ah gitu Ternyata dari Yang gue Yang gue itu Maksudnya gini Kenapa gue read Karena setelah gue dipecat itu Gue full anjing Dari November sampai Desember Full mabok Tiap hari anjing Karena kayaknya Karena pas gue chat itu Kayak apaan sih nih orang Lu gak sadar lah ya Iya gak sadar Ternyata dia itu Mau minta gue Nyuruh gue Tanda tangan balik Fakta integritas Buat gue kirim ke kantor Kalau gue doang yang belum ngumpulin Lu akhirnya gak belum tanda tangan itu Akhirnya udah gue Akhirnya udah Oh iya kenapa mas Kenapa mas gitu Oh iya tanda tangan fakta integritas Oke Ternyata udah dikirim ke rumah gue Gak ada Cuman gue lupa tanda tangan Tapi lagu Itu viral banget Rame Banyak banget nih Ngirim ke DM Soalnya Ini Apa ini Manusia apa ini Apa ini Gue bilang Sesuatu apa ini Nah mulai naiknya Karena e-commerce juga Sebenernya Terima kasih ya Murus Anjir Lu harus berhutang budi Kita menaikkan popularitas Makanya Kalau misalnya mau pakai Stock-stock gitu ya Kalau menurut gue sih Stock paling baik itu Stockbit Keren Masuk Masuk Zah mau di ini gak Zah Mau di akhir gak Zah Eh bentar Bentar Dia mau ngomong Kalau mau investasi Investasi di bibit Tuh Tuhan katanya Padahal gue Gak perlu Add clip Tapi dia add clip-in Mudah Lu ini gak Ada ide Bikin lagu Judul lagu Buat Mersfam Siapa tau Atau kalau gak nih Mersfam yang punya ide Kulis di kolom komen gitu Biar Revo bikinin Iya sih Siapa tau kan Tapi lu harus bikin Kalau nanti ada yang lucu Gue mau bikin Gak gitu kan ada yang bilang Aku malas WFO Gue mau bikin Permasalahannya adalah Apa Gue kaget ngerasain Kan gue udah dipecat Gue harus kantor dulu Oh iya Yaudah Lu coba ngantor di bibit In apa yang Pestasi Bibit Siapa tau kan Lahir lagu Iya Begitu Jadi sekarang gini Setelah lu dipecat Lu udah mabok-mabokan Dua bulan Sebulan doang Karena duitnya abis langsung Oh abis 2023 ini sekarang Berarti ngapain aja Jadi artis kan Lu diundang Karena kan lu Sampai masuk Kompas TV Oh iya Nah yang kocaknya Pas itu Jadi gini Setelah gue balikin laptop kantor Gue itu ke Setuja Cipetek Karena ada acara Acara musik Nah Disana ternyata Gue dateng gitu Terus tau-taunya Gue ditarik Gue baru nyampe Gue tuh posisinya masih Minum lagi Nyampe Gue ke Starbucks Sama temen-temen gue Ada namanya Mas Dim Aduh pokoknya temen-temen Sahabat baru gue nih Karena Tori kan udah ke Airbagnya anjing Lu punya temen lah sekarang Intinya lah ya Gue minum 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 Wah Mabok di Starbucks Cepetnya jalan ke Setuja Tapi gue bingung Orang mabok di Starbucks Abis mau dimana lagi Abis mau dimana lagi Starbuck kan kopi Iris coffee Anjing Nah Jalan kita ke Setuja Wah Mabok Dan gue Tata-tata Dan gue di tarik Sama orang Ada panget botak juga Kayak lu Namanya Kuang Kuang Kuang-kuang Kuang-tung Anjing gue gatau Itu mau bubur ya Terus Gue ditarik gitu Sini lu Gue pikir gue rusukan Bang maaf banget Bang Gue kagak Meniat Lu tuh rusuh Tapi penakut ya Ternyata ya Iya персонanya gue takut Gue takut dipukul Terus Abis itu udah terata Gini Tunggu lu disini Oke Tau-tau dia video call Video call Randy Pandugo Hai Gitu-gitu Terus Ini ada yang mau ngomong sama lu Ngomong sama lu Setrendi Terus gue Eh mas Randy Pandugo ya Iya vo Makasih ya Mau main di acara showcase gue Dalam hati gue gini Kapan gue iain ya Kenapa dia gitu Lu lagi dimaran Randy Katanya Kuang Lagi di depan setuju Oke kita kesana Kita kesana Tau-tau gini Randy nya Mas Revo Boleh foto gak mas Revo Ada sama juga gue Yang foto sama lu anjing Kenapa lu yang foto sama gue Anjing Anjing Dia foto Tau gitu Gue pikir kan Kakak bakal dia upload kan Di upload Anjing Merasa afgan gue Lu merasa level lu Udah di atas Randy Pandugo Enggak Gue merasa Di jauh di bawah Terus Abis itu Abis itu Masuklah ke Gue diajakin buat Showcase-nya Randy Ya itu tanggal 18 Desember 2022 Nah Pas lagi Mau showcase gitu Pas mau jadi openingnya Hamin 3 Gitu gue dikontak Sama Kompas TV Ada nama Ininya Mbak Wela Halo saya Wela Dari Kompas TV Boleh gak Menawarin Buat gini Boleh gak Oh boleh Telepon lah Iya jadi Mas Revo ada waktu Seharian gak Buat kita Ikutin seharian Kegiatan sehari-hari Terus gue gini Gini aja mbak Aku tuh hari Jum'anya Tadang manggung Mau ikut gak Gitu Gue bilang gitu Oh boleh Boleh mas Revo Ini sesuai dengan Lagunya kan Yang aku dipecat Ya Saya bawain lagu Itu sih Mbak Wela nya Mau ikut Gitu Ya boleh Tapi gue liat Di itu Yang Kompas TV Dia ke rumah lu Ke rumah gue Ke Ciputat Lewatin rumah Torik dulu gak Rewatin Oke Lewatin tukang sayur Terus nyampe ke rumah Gitu udah interview Mana bapak ibu gue Bangga banget lagi Oh iyalah Anak masuk TV Ya makanya Aduh kakak masuk TV Ampe bapak gue beliin Mie anjing Beliin mie Mie ayam buat itu Sotu tim Kompas Tempat Torik Oh Torik gak jualan mie Torik gak jualan mie Torik yualnya sayur Tapi ada Mie ayam Gajah mungkur Di Nusa Indah Harganya 13 ribu Enak banget Enak banget Terus Beliin seti manjing Berlima Makan dulu Makan dulu Mana posisinya Gue lagi mabok lagi Betul pagi-pagi Lu di wawancara Kompas TV Lagi mabok Iya Gue ditanya Mas Revo tuh Apa sih resesi itu Hah Resep sih Buat Mbak Wela ya Maaf ya Mbak Wela ya Sebelum anda interview orang Coba dicari tau dulu Orangnya kayak gimana Kalau orangnya absurd Kayak begini Ditanya resesnya Dimana ngerti Tapi kan Mbak Wela Aku tawarin soju Iya Sama soju Gue tawarin Mbak Wela mau soju gak Boleh dikit aja Mau dikit Nah jadi ternyata Nah jadi ternyata Kompas TV itu ternyata Ada orang Kompas Bukan Mbak Wela Ada satu itu Nanya ke temen gue Ada temen gue Namanya Den Boy Den Boy ini Nawarin Ada orang yang habis dipecat Ada temen gue Namanya Maul Maul itu punya band Namanya Perunggu Dia itu Di GoPay Dia tuh kayaknya Managernya deh Betul tinggi juga Itu juga baru dipecat Dan ada Revo Baru dipecat juga Dipilih Kata Den Boy gini Lu pilih deh Mau yang positif Itu Maul Dia itu Sudah punya anak satu Dan istrinya Dan Mapan Atau Revo Berarakan Dia pilihnya gue Kan Tala lah enjing Ini pilih gue lagi Oh yaudah Revo aja deh Revo gitu Terus gue baru dikasih tau Mbak Den Boy Pas udah tayang Eh lu masuk Kompas TV ya Iya Bang Den Boy Kenapa Itu dari gue Anjing goblok Mbak Wela maaf ya Tapi gak apa-apa Dengan tawaran dari Mbak Wela Masuk Kompas TV kan Orang tua lu bangga Iya kan Mbak Bapak gue jadi Bolehin gue lagi Jalan-jalan malam Apa gitu Kapan lagi masuk TV Pas tayang gitu ya Pas tayang Grup keluarga gue rame Grup keluarga besar gue Ini nanti kalau tayang Podcast ini tayang Grup Bokap-cokap lu juga bangga gak nih? Kayaknya gak deh Kan gue masuk penjara Ada ininya lagi Nih 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 Pertanyaan gue balik lagi Jadi sekarang lu gak ngapa-ngapain Atau lu cemen rekaman doang Atau lu nyanyi doang Atau gimana? Kan gue udah ngapain duit kan Mulai masuk Januari itu Awal tahun Terus gue cek rekening Ngepet sisa 200 ribu anjing Nah Akhirnya gue Mulai lagi nyari kerja lagi Tapi bukan kantoran Freelance Freelance apa nih? Ngapusin suara-suara noise lagi Gue mulai weddingan lagi Oh Wedding singer lagi Tapi wedding kan sakral ya Romantis gitu kan Nyanyinya aku dipecat Enggak Apa yang chicken nugget Oh tapi yang kocaknya Januari itu Gue pernah Ada weddingan Setelah gue ada weddingan Gue udah Udah deh gitu Yaudah lah Kan dua jam kan Gue habis itu ngiringin yang pengantin jalan ke Palaminan Iya bisa kan lagu-lagunya romantis kan Dia kan marry me lah Iya udah Dia itu request di request songnya itu Ini Kan request jalannya itu Lagu Can't take My eyes off you Can't take my eyes off you Tapi Listnya nih Di paling bawah banget Jadi dia ngasih list tuh ada 60 lagu Tapi paling banter cuma 20 lagu yang kita mainin Tapi list lagu ke 60 nya Ada Aku dipecat Revo dan Fauna Apa sih nyet gitu kan Wah anak tim gue kan Ini lagu apa sih Revo dan Fauna Gak ada yang tau kalo itu lagu gue kan Wah Po ada Revo dan Fauna nih Ini lu ya Iya ini gue bang Gitu gini gini Anjing wah Nah Niraplah Janjiin gak? Enggak lah Enggak lah gila lu Siapa tuh lu ganti gitu Aku ditalak Ditalak tiga ya Nah Singkat cerita Jalan lah gue nungguin nih Kirap nih Set Pas gue kirap gitu Toto gini pengantin cowoknya Aku dipecat Aku jadi pengangguran Gue nengok kan Set Terus katanya gini Lagu Mas Revo ya gitu Iya gue Revo Lo tau dimana lu Terus kata ceweknya gini Tuh kan yang bener ini Revo Anjing Anjing Terus gue bilang gini Bentar dulu ya Gue nganterin lu ke Pelaminan Abis ini kita ngopi ya Gitu Iya Bang Revo gitu Iya Mas Revo Oke Gue nganterin Gue nganterin Gue bilang gini ke temen gue Anjing nih orang tau gue lagi Gue gak enak lagi Terus gue cek aja Gue abis itu Oke bentar Kan doa-doa Apas segala-galanya Gue jalan ke mobil Gue cek Wih gue masih punya beer Gue kasih aja ke Pelaminan Ini buat lu Nah terus sekarang Lu mau gak kerja di company lagi nih Kan lu katanya lagi udah gak ada duit Hah Anjing Kalau liat dari kondisi finansial sekarang Anjing Harus Kayaknya harus ya Kayaknya harus nih Karena gue sisa Hari ini berarti 300 ribu 300 ribu Iya Lu berarti hoki lu kesini Dapet beer gratis Alhamdulillah Ada asupan Iya bener Lu kalau mau di kulkas masih banyak Alhamdulillah Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah maaf Ini apa nih Itu bohongan Itu ST Gitu Cuman kalau di tag company lagi gimana Gue gak yakin sih ada company mau Soalnya kan gue bisa release gitu Terus kayak Ini denger dari cerita gini Gue kan tai-taiin company banget kan Kayak headhunter juga mikir deh Anjing headhunter Abis ini ntar udah headhunter Iya makanya gue tau Makanya gue bilang headhunter Nanti gue mau behave Halo gitu Halo Jadi gini Gue apa ya Dari podcast kita Sejam lebih Sejam lebih Kayak gue mendapatkan Apa-apa ini sebenernya Inspirasi kagak ada Motivasi juga kagak ada Motivasinya adalah Kalau misalnya kamu nyari stock Aku punya stock beat Kalau kamu nyari yang B Aku punya bibit Tengah catatan Kalau anda Ada duitnya Betul Kalau 300 ribu kayak gue Jangan Jangan Lu taruh disini Udah Bibit nariknya lama Cuannya kan masih nanti-nanti Nggak langsung hari itu Tapi kok pernah loh Pakai bibit Oh gitu Langsung ad-lib ya Nggak Nggak jadi Lu nyanyi dong Iya Nyanyi dong Tadi kata udah bawa alat spesial kan Oh iya Ini ada juga Ini nih Ini gue dapet Ada saran Judulnya gini Salah rilis voucher Resign setelah THR Hah Mau yang mana lu Resign setelah THR Resign setelah THR Keren tuh Itu kayaknya Cocok tuh Resign setelah THR Siapa tau Ada lagi yang lain nggak Udah dua itu Oh dua itu Salah rilis voucher kayak yang kemarin tuh Salah rilis voucher Ternyata Oh gue tau Temennya ini kan Enjee Atau resign setelah THR Resign setelah THR Kas Udah mau Udah ini ya Udah mau bulan puas aja Bulan depan Itu Gue mau bikin Album religi Rencananya Lu udah kayak Ini aja Arman Ah nyanyi Arman Kayak ungu Ungu juga ya Pasya pasya Tapi Gue kasih bocoran nih Ke lu Pak Andri Album religinya tuh beda Dari yang lain Bedanya Yang lainnya itu kan Ngomongin soal Bertaubat Soal Ini suara di berat-beratin Ini vibe-nya serius Ini vibe-nya serius Ngomong soal religi Ngomong soal religi nih bang ya Sekade-kade religi Enjing Terus Nah religi gue tuh Tapi beda Gue mau bikin Misalnya nih lagu satu Gue bocorin ya Tutorial Membuat risol mayo Untuk takjil Oke Ya 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 Sudah gitu Masih ada hubungan Masih ada hubungan Masih dengan nangget gak? Enggak Enggak Risol mayo aja Risol mayo Oke Gitu Tapi Seperti akan gue masukin Resign setelah Dapet THR Karena kan dua kali gaji tuh Menarik tuh Tapi kalau lu setahun Kan gak dapet dua kali Ya makanya lu harus setahun Nanti liriknya gitu Makanya harus setahun Gini Pak Andri Yaudah abis ini nyanyi lah ya Temen gue tutup dulu nih ya Iya kan Gue tutup dulu aja ya Oke boleh Gue tutup dulu Nanti abis ini Revo dan Fauna bakal nyanyi Oke Gue Andri dan Revo dan Fauna Mohon pamit kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Sorry Gue dan Andri Revo dan Fauna Dan Pak Andri Udah 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 Tentu Bye Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video